Intro Penantian lama yang ditunggu-tunggu hingga sampai saat ini Akhirnya tim khusus bentukan Polri berhasil temukan laptop dan HP dari almarhum Brigadir Nofriansa Yosua Huta Barat Fakta terungkap, karena penyebab inilah Ferdi Sambo sampai tega habisi nyawa dari salah satu ajudannya yaitu Brigadir J Begini faktanya Namun sebelum lanjut ke inti pembahasan videonya Alangkah mulianya jari pemirsa untuk menekan tombol subscribe serta klik lonceng notifikasinya Agar tidak terjadi kesalahpahaman, simak video ini sampai habis Kamarudin Simanjuntak mengungkapkan beberapa daftar barang milik dari almarhum Brigadir J yang hilang Mulai dari uang, emas, laptop hingga rekening bank Menarik dalam beberapa waktu lalu jika sejumlah barang milik Brigadir J belum dikembalikan Meski dalang utama dalam kasus ini yaitu Ferdi Sambo sudah difonis hukuman mati oleh Majelis Hakim Wahyu Imam Santoso Barang-barang ini sudah diminta oleh keluarga Brigadir J Kamarudin Simanjuntak lalu mengatakan jika beberapa barang milik Brigadir J masih belum ditemukan Di antaranya jam tangan, dua ponsel, laptop serta rekening milik Yosua Yakni dua rekening dari Bank BNI, rekening BRI, Bank Mandiri dan BCA Satu lagi ada emas dari pimpinannya sampai dengan saat ini belum ditemukan atau belum dikembalikan Kata Kamarudin Simanjuntak di Mapolres, Jakarta Selatan Kamarudin mengatakan seluruh barang itu adalah hak dari ahli waris yakni keluarga dari almarhum Brigadir J Kerugian akibat kehilangan ini ditaksir lebih dari 200 juta rupiah Laporan kehilangan ini sudah terdaftar di Polres Metro Jakarta Selatan dengan nomor LP Garing B, Garing 525, Garing 2, Garing 2023 Garing SPKT, Garing Polres Metro Jakarta Selatan, Polda Metro Jaya tanggal 15 Februari 2023 Kami membuat laporan polisi terkait dengan dugaan tindak pidana pencurian atau pencurian dengan kekerasan atau tindak pidana pencucian uang Ucap Kamarudin Simanjuntak Terima kasih telah menonton!